Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamun channel di SMA Negeri Ketemperas Haji Abdul Rahman Sayuti Kita memasuki asrah mahasiswi sekarang Tempat tidurnya baru Dua tingkat Tidurnya baru semua ya Anak yang dibawah ya? Oke Boleh naik pak? Boleh pak Mumpung masih Masih diperkenankan Bapak-bapak masuk Nanti kalau sudah aktif Belajarnya Laki-laki siapapun dia Tidak boleh masuk Karena ini adalah Asrama Wanita Oke ini lantai dua Baru pertama sekali Siswa ini Meminjakkan kakinya di asrama Kondisi asrama lantai dua Seperti ini Untuk yang putri Orang tua tidak boleh pengantar Sampai ke atas Nah Ada pembatasan di sana Lampunya belum dihidupin Jadi agak gelap Oke Beginilah Sekilas Situasi dan kondisi Asrama Siswi kelas 10 Beserta didik baru Di sekolah ini Di tempat tidur Masing-masing ada nama Oke Sampai ke Sudut Semua ada tempat tidur Lemari lengkap Kalau di sini Masih sibuk Siswinya Angkat barang Masing-masing Karena orang tua Tidak boleh membantu Harus dari awal Mereka Hidup Mandiri Dibantu teman boleh Kalau memang berat Ya kalau ini memang Tidak bisa sendirian Dari sebuah dua Oke Hati-hati nak Sudah ketemu tempat tidurnya Sudah Oke Oh ini lagi Barangkali kalau di rumah Tidak kita Relakan Tidak tega melihat Anak gadis kita Yang mengangkat seperti ini Tapi di sini ya Seperti ini Contoh awal Bahwa SMA Tintras adalah Pembinaan Generasi masa depan Hidup penuh Kemandirian Oke Ini lantai dua Dan ini adalah Asrama Siswi Lantai bawah Lantai datar Oke Sepertinya anak-anak bahagia Ini berlari-lari Kamu di mana nak Di sini pak Di sini atas Iya pak Ya Ada namanya di tempat tidur masing-masing Jadi tidak bisa tukar lagi Ya Manti kebetulan di atas Atas Ini Contoh Nadifa Berarti ini tempat tidurnya di atas Oke Dan ini Nagita Salsa Sabila Oke Asik Jadi bapak ibu Orang tua Siswa Jangan Terlalu khawatir lah Untuk menitipkan anak Di SMA Negeri Tid Untuk Haji Adrahman Sayuti Ini Sangat lapang Dan bersih Kasurnya baru semua Di sini Jadi Anak kita Tidur nyanyak Di sini Diharapkan kita pun Nyanyak juga Tidur di rumah Oke Jadi ini barangkali Pengganti Karena Bapak ibu Tidak diperkenankan Untuk masuk Ruangan ini Saya pun nanti Kalau sudah aktif Tidak boleh Laki-laki Masuk ke ruangan ini Khusus Ibu-ibu Oke Lihat Di hari pertama saja Kita sudah Menyaksikan Kegiatan yang Luar biasa Lantai dua ya Bisa mengangkat tuh Nah Berdua-berdua Harus gotong-royong ya Orang tua Bukan tidak mau bantu Memang tidak dibolehkan Santai Ini Punya siapa nih Oh iya Pelan-pelan Pelan-pelan Oke Oke Lanjutlah ya Eh Jangan lupa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Suasana di luar Asrama Peralatan-pelan Peralatan Peralatan Siswa Baru Yang akan Masuk asrama Segini banyak Untuk Satu orang Kalau di luar Masih Dibantu oleh Orang tua Tapi Begitu Masuk asrama Tidak boleh lagi Sebarat Apapun barangnya Dibawa Harus anaknya sendiri Yang mengangkat Pak Setian keras Memiliki Lahan yang sangat luas 12 hektare Ini Di depan Asrama Dan ini adalah Jalan lingkungan Yang dipenuhi Dengan kenderaan Oke Di hari pertama Kita sudah Menyaksikan Kegiatan Anak yang Tidak biasa Ia lakukan Yakni Memulai Langkah awal Hidup Mandiri Semua Serba Sendiri Oke Ini yang baru Turun dari Kenderaan Ini Asrama Siswi Di sini Kemudian Yang siswa Yang sebelah sana Oke Hampir Di sekitar Halaman Asrama ini Dipenuhi oleh Siswa Beserta orang tua Yang hari ini Dijadwalkan Masuk asrama Dan nanti Sore Pukul 16 Akan diadakan Serah terima Antara orang tua Dan pihak sekolah Menandakan bahwa Anak kita mulai Mengikuti Kegiatan Pembelajaran Mendiri Di sekolah ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton